Intro Selamat malam dan salam sejahtera Terima kasih karena menonton video ini Bagi yang masih baru di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan berita-berita terkini Daripada kami Berita malam ini Kenyataan timbalan menteri palsu Saya ambil periksa atas pokok Youtuber Viviona Mosibin Menafikan kenyataan timbalan menteri Komunikasi dan multimedia Zahidi Zainul Abidin Yang mendakwa bahwa belajar itu Tidak mengambil periksaan ketika Memanjat pokok dalam video tularnya Kata Viviona Dia juga tidak pernah berjumpa dengan Zahidi atau membincangkan Sebarang isu berkenaan masalah jalur lebar Di kawasannya dengan menteri itu Apa yang dikatakan timbalan menteri itu Palsu Ya betul Saya memang ada Ambil periksaan Yang sama seperti Dalam video itu Saya pun memang tidak ada Jumpa dengan timbalan menteri itu Dan tidak mempunyai Apa-apa komunikasi Dengannya Katanya ketika dihubungi Malaysia kini Hari ini Viviona merupakan seorang Youtuber dan tidak ada Pemeriksaan Kita dah semak dah Dia hanya Youtuber untuk ambil nama Dia terkenal sekejap Dan dia buat Hanya untuk hiburan Ini perbuatan yang Kadang-kadang kita tertipu Dan kadang-kadang Kita juga mudah tertipu Dengan Youtuber Untuk membuat isu Jadi kita minta Pihak berwajib Yang tidak ada lain Atau blind spot Memaklumkan kepada Suruhan Jaya Komunikasi Dan multimedia Malaysia SKMM Dan kita akan Segera atasi Masalah tersebut Terutamanya dari Segi pendidikan Katanya di Dewan Negara Walalumpur Hari ini Susulan kenyataan itu Zahidi kemudian Menerima kritikan hebat Dari anggota Parlimen Muar Said Sadik Said Abrahman Yang berkata Ini tidak wajar Dikeluarkan oleh Timbalan menteri itu Kalau nak bantu Selesaikan masalah Akses internet Selesaikan Jangan melekekan Orang muda Dan penduduk Luar bandar Katanya Guys Terima kasih Karena menonton Video ini Bagi yang masih Baru di dalam Channel ini Jangan lupa Tikan butang Subscribe Like dan share Terima kasih Bye bye